Halo semuanya, aku Rian, balik lagi ke channel aku. Dan hari ini gue excited banget guys, karena hari ini gue ada berkesempatan buat ngajak kalian virtual tour di salah satu villa yang terbesar yang ada di Bali. Kalau biasanya villa itu luasnya paling cuma 100 meter persegi, 200 meter persegi. Tapi, villa yang bakal gue kasih lihat ke kalian hari ini, di dalamnya tuh ada 5 kamar tidur, private restaurant, private lounge, private pool, dan garden yang gede banget. Dan villa itu berdiri di tanah seluas 3000 meter persegi. So, penasaran kayak gimana villanya dan berapa harganya per malam? Kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Hari ini gue mau ajak kalian buat tour dan ngeliat villa terbesar yang ada di Bali. Mungkin ini adalah villa paling epic yang pernah gue datengin. Namanya Villa Kayu, dan ini adalah salah satu koleksi villa dari Blue Karma Villas Umalas. Karena lokasinya yang ada di Umalas, jadi masih deket banget dari kerobokan, seminyak, peti tengat, dan sekitarnya. Villa ini epic banget dan arsitekturnya yang bener-bener beda dibanding villa honeymoon modern pada umumnya. Karena disini konsepnya tradisional etnik Jawa, makanya bentuk rumah-rumahnya tuh mengadaptasi dari rumah Joglo. Dan ternyata udah banyak loh orang-orang penting yang pernah nginep di villa Sultan ini. Kea Sofiala Juba, anaknya Eva Celia, Tianti Cartwright, Jessica Iskandar, dan lain-lain. Oke guys, gue baru aja masuk ke area villanya. Di belakang gue ini adalah pintu utamanya yang tadi. Dan begitu masuk disini, kalian langsung lihat ke arah Joglo yang paling besar. Dan ini adalah area living room, atau kumpul-kumpul bareng keluarga ya. Karena disini bedroomnya ada lima, pastinya kalian stay disini tuh gak mungkin sendirian. Dan ini bukan villa honeymoon yang bisa disewa satu rumah ya. Di dalamnya udah ada banyak banget coffee table, ada sofa, dan hampir semua material yang dipakai buat ngebangun Joglo ini, dan juga furniture yang ada di dalamnya, itu pake material kayu guys. Dan ini material kayunya bener-bener solid wood ya. Gokil, ini keren banget sih. Kalau atap-atap pendek kayak gini, itu ngingetin gue sama rumah-rumah tradisional Jawa. Dan dari launch-nya ini, kalian bisa ngeliat langsung ke arah belakang, dan itu adalah areal main pool-nya. Tuh guys, cakep banget ya. Sekarang gue mau ajak kalian aja langsung masuk, buat ngeliat ke areal master bedroom-nya. Master bedroom-nya ada di sampingnya launch ini, dan deket banget. Nih guys, kita langsung masuk, yuk! Begitu masuk ke bedroom-nya, di sini langsung areal tempat tidurnya. Di sini bed-nya ukurannya king size, dan bener-bener ini kamarnya gede banget guys. Bentuknya agak memanjang gitu. Di sebelah situ, di ujung ruangan kayak ada meja, terus kemudian di sisi yang satunya, di situ ada meja lagi, kayaknya sih ini areal buat kerja ya. Dan di pojokan situ ada satu kursi lagi. Pas masuk ke sini, memang nuansanya langsung rada gelap, karena memang di sini penerangannya itu agak remang-remang guys. Bentuk villanya itu emang kayak rumah tradisional Jawa, kayak rumah joglo. Jadi atapnya itu langsung kelihatan kuda-kuda kayunya gitu guys. Kerasa banget ya, ambience tradisionalnya itu kerasa banget. Nah, masuk lagi ke belakang, di sini ada areal walking closet-nya, atau wardrobe-nya. Di sebelah sini juga ada mini fridge-nya, dan di sini ada satu lemari lagi, bisa dipakai buat naruh pakaian tambahan, dan di dalamnya juga ada safety deposit box, atau berangkas. Nah, ini areal yang gue suka banget nih guys. Jadi, di sini adalah areal kamar mandinya, yang konsepnya itu semi-outdoor. Jadi, di bagian sininya ada dua wastafel, dengan table-nya itu bener-bener dari solid wood ya. Keren banget. Di depannya juga ada cermin dengan LED, yang pastinya walaupun malam, bakalan terang di sini. Di atas meja sini juga udah banyak banget amenitis yang lengkap, ada shampoo, sabun, dan di sebelah sini juga ada amenitis khusus yang dibuat sama Blue Karma. Kalian bisa lihat di situ logonya, bener-bener customized banget ya. Wastafel-nya terbuat dari one piece batu alam, dan ini solid banget guys. Keren sih finishing-nya. Sedangkan shower room dan toilet-nya ada di sebelah situ tuh guys. Satu lagi di sini juga ada cermin yang gede banget, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan ditaruh berdiri di lantai, nempel ke tempoh gitu guys. Di situ ada areal bathtub-nya guys. Jadi yang seperti gue bilang tadi ya, konsep kamar mandinya ini semi-outdoor, jadi bathtub-nya itu bener-bener ada di luar ruangan. Tapi meskipun mandinya di outdoor kayak gini, kalian nggak perlu khawatir, karena pasti privacy-nya udah terjaga banget. Selain di belakang situ juga udah dikelilingin tembok, di sampingnya juga banyak pohon yang menjulang tinggi ke atas guys. Jadi nggak mungkin kelihatan sama tetangga ya. Kita udah tur di master bedroom-nya, dan gue mau coba kasih lihat ke kalian bedroom-bedroom yang lain yang ada di sebelahnya. Yuk! Jadi, itu yang disonokan master bedroom-nya. Cuma jarak berapa puluh meter ya, paling sekitar 15 meteran, itu udah ada bedroom satu lagi guys. Dan di antara gedung bedroom-nya ini, antara rumah juglus yang satu dengan yang lain, di situ tuh ada garden yang cukup luas. Nih, kalian bisa lihat. Tuh, garden-nya gede banget guys. Sumpah. Gede banget. Nih. Jadi bener-bener landscape-nya itu tertata dengan sangat-sangat bagus. Oke, sekarang kita udah sampai ke bedroom yang kedua guys. Nah, bedroom yang kedua ini masih identik dengan bedroom yang pertama tadi, cuman ukurannya itu lebih kecil pastinya, karena bukan master bedroom. Nah, di samping bed-nya, di sini juga ada 4 selambu yang digantung. Jadi ini bisa ditutup kalau misalkan kalian ngerasa ada nyamuk, atau mungkin kalian butuh privacy lebih. Nah, ini bisa ditutup nih. Sedangkan tata ruangannya itu masih identik ya, masih mirip banget. Termasuk juga walking closet atau wardrobe-nya yang ada di sebelah sini. Masih mirip banget sama yang tadi. Tapi, di sini ada yang gue suka nih guys. Ini area kamar mandinya menurut gue gak kalah cakep dibanding yang di master bedroom tadi. Meja riasnya itu, di situ dikelilingin sama kaca di bagian depan, kanan, dan kiri. Dan menurut gue, ini jenius banget sih desainnya. Coba dilihat, cakep banget gak sih? Jadi bener-bener kayak aquarium gitu, karena di situ langsung menghadap ke main pool-nya. Wow, keren banget. Sedangkan untuk bus tuvelnya masih mirip-mirip ya sama yang tadi. Tapi yang beda di sini shower room-nya guys. Kalau shower room-nya di master bedroom yang tadi itu indoor, sedangkan di sini shower room-nya itu outdoor guys, kayak gini. Tuh. Jadi kalau pas hujan gini, gak cuma mandi pakai air sumur ya, tapi juga pakai air hujan. Nah, di bedroom yang kedua ini minusnya gak ada bathtub-nya guys. Sekarang gue ajak kalian buat lihat ke bedroom yang nomor tiga dan nomor empat. Karena ini bedroom-nya itu identik banget. Karena nempel, jadi kayak twin gitu. Kurang lebih sih denah ruangan dan kamar mandinya itu masih sama persis, sama bedroom-bedroom yang udah gue kasih lihat ke kalian sebelumnya. Sedangkan untuk kamar yang nomor lima, ini nih kamar yang paling gue demen guys. Menurut gue sih ya, kalau gue disuruh milih, jujur gue bakal pilih kamar yang terakhir ini. Entah kenapa menurut gue ini paling cakep aja gitu ya. Coba lihat deh, ini bener-bener kayak satu rumah sendiri, yang di dalam isinya itu ada bedroom dan bathroom-nya. Kalau gue disuruh pilih ya, antara kamar yang ini sama yang master bedroom tadi, kayaknya gue bakal pilih yang sini deh, gak tau kenapa gitu. Karena view-nya itu kayak 360, tau gak sih? Kayak disitu langsung bisa ngeliat ke arah restoran, depannya langsung ke infinity pool, dan disebelah sini langsung ngeliat ke kamar mandi atau areal bathtub-nya. Menurut gue, ini kamar yang paling cakep sih. Dan pastinya semua rumah, juglo, bedroom, dan launch-nya tadi, itu menghadap ke areal main pool-nya yang ada di tengah ini guys. Dan main pool-nya ini bener-bener gede, bukan abal-abal ya. Gede banget dan panjang banget guys. Jadi pastinya berenang di sini itu lega banget gitu. Sedangkan di areal garden-nya, itu banyak banget ditanemin sama pohon palem putri kayak gini, dan pohon sawit guys. Pohon sawitnya kayak gitu. Sedangkan yang ini tuh, pohon palem putri, ini cakep banget ya. Jadi nuansa tropisnya tuh bener-bener kerasa guys. Jadi kalau dari belakang, view-nya kayak gini tuh. Gila nggak? Cakep banget ya. Dan kalau pas hujan kayak gini, bener-bener kerasa kayak nuansa romantis, shadow banget ya. Sebenernya gue pengen hari ini tuh supaya terik, karena view-nya bakalan kelihatan lebih cakep ya, karena lighting-nya juga pastinya lebih bagus. Kalau sore. Tapi ternyata hari ini, mendung yaudah deh gitu. Gue belum kasih lihat ke kalian, areal restonya. Sekarang gue ajak kalian ke situ, yuk. Nah private restorannya itu, ada di sebelah joglo yang paling pertama tadi. Di sini joglonya gede banget. Di dalamnya ada areal dining dan kitchen-nya jadi satu. Ada sofa buat duduk-duduk, dan ada pool table buat yang suka main bilyard. Kalau stay di sini, tamunya tuh bisa masak-masak sendiri, tapi juga disediain cook assistant buat bantu-bantu. Dan untuk stay di villa ini, semalam 5 bedroom, harganya sekitar 16 juta rupiah per malam, guys. Gila. Tambah dikit udah dapet motor metik itu. Bener-bener villa sultan banget ya. Cuman sultan doang nih yang bisa nginep di sini nih. Tapi kan yang pastinya yang stay di sini tuh udah bukan yang naik motor metik, guys. Jadi, spending 16 juta per malam buat stay dan have fun bareng keluarga di sini tuh pastinya worth it lah. Oke guys, that's untuk video kali ini. Gimana nih menurut kalian villanya? Menurut gue ini keren banget ya. Gue belum pernah dateng ke villa yang segede ini. 3000 meter persegi, man. Di dalamnya ada 5 bedrooms, ada private pool, private restaurant, private lounge, dan garden yang gede banget. Dan nuansanya tuh bener-bener tradisional banget. Arsitekturnya khas Jawa, kayak rumah joglo-joglo gitu. Jadi, kalau stay di sini tuh bener-bener kayak bisa relax, kayak bener chill, dan back to nature ya. So, oke guys. That's untuk video kali ini. Gimana nih menurut kalian villanya? Kasih tau gue di komen di bawah. Dan kasih tau gue juga, next video gue harus ke hotel atau villa mana lagi. See you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax